Anda sedang menyaksikan viral news bersama saya, Siska Mawaski. Belakangan ini muncul gerakan untuk mencoblos tiga pasangan calon di Pilkara Jakarta 2024. Narasi ini dimunculkan oleh pendukung mantan Kubernur DKI Jakarta, Amis Paswedan, yang sering disebut sebagai anak abah. Padahal istilah anak abah ini muncul di media sosial semenjak gelaran Pilpres 2024. Gerakan ini muncul sebagai wujud kekecewaan karena pilihan pasangan calon yang tak sesuai. Merespons hal ini bakal Cawagup Suswono meyakinkan para pendukung Anis untuk tak khawatir. Ditemui di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat, Senin 9 September, Suswono mengklaim dirinya dan Ridwan Kamil akan meneruskan gagasan-gagasan dari Anis. Tak hanya meneruskan, mereka juga akan meningkatkan gagasan tersebut. Berkat hal ini, RK dan Suswono akan mengunjungi para gubernur terdahulu termasuk Anis. Pertemuan ini dipokuskan untuk meminta masukan, nasihat, hingga pembelajaran selama memimpin Jakarta. Adapun sejauh ini, Relawan Anis Baswedan belum menentukan pilihan untuk Pilkada Jakarta 2024. Koordinator Relawan Anis Iwan Tarigan dalam pesannya pada Senin mengatakan, pihaknya masih menunggu visi-visi dan program kerja paslon yang berpihak pada masyarakat. Utamanya, masyarakat miskin kota, warga kampung Bayang, dan warga rusun Nagrat. Ini kan ada kabar juga dari Anis Baswedan yang mengeluarkan gerakan usuk tiga paslon. Ini karena kekecewaan, karena Anis tidak maju sebagai calon gubernur seperti itu. Tanggapannya gimana? Ya, saya kira sih ini mungkin karena persoalan komunikasi saja yang belum terjalin. Karena bagaimana pun juga namanya satu kontestasi kan pakai ada aturan. Kalau ada aturan, ya pasti pada akhirnya kan kita mengikuti aturan itu. PKS kan jauh-jauh hari sudah mendeklarasikan aman kan? Cuma ternyata nggak aman. Karena memang ada persyaratan 20% itu sebelum MK memutuskan lain kan? Padahal MK itu sidang hakimnya kan tanggal 1 ya. Tapi kan baru diumumkan tanggal berapa itu? 20. Persis sehari setelah kita deklarasi. Coba sebelum itu. Ya, mungkin PKS bisa mengusungi sendiri kan? Jadi aman bisa melaju kan? Cuma kan karena ya kita sudah komitmen ya tentu PKS tidak bisa menarik diri lagi dong. Ya, karena sudah menandatangani deklarasi pasangan Ridho ya. Ridhoan Kamil Suswono. Jadi pada akhirnya ya itulah yang ditadirkan Allah untuk maju di Pilkub ini. Jadi persoalan ada apa namanya miskomunikasi saja mungkin yang mungkin masih ada terjadi ya. Saya yakin Pak Anies kan seorang negarawan ya pasti juga akan menghormati ya apapun keputusan dari yang terjadi ya dalam konteks ya pada akhirnya beliau yang tadinya sekali lagi PKS sejak awal ya. Kan sebetulnya Pak Anies tinggal mencari waktu itu tinggal 4 kursi lagi kan? Karena masalahnya PKS baru cuma dapat di TKI itu walaupun juara tapi cuma 18 kursi. Kurang 4 kursi. Dan waktu itu ketika Nasdem mengumumkan akan mendukung Pak Anies sebagai calon bebenur bahkan menyatakan wakilnya bukan dari Nasdem. Nasdem kan itu sebetulnya sudah peluang besar itu ya. Cuma ya semuanya itu takdir Allah karena memang belum ditakdirkan ya. Paling tidak nanti kebaikan-kebaikan yang Pak Anies sudah lakukan di Jakarta kita akan teruskan. Ya bukan hanya Pak Anies juga, Pak Hawuk juga ya. Program-program Pak Hawuk yang bagus nanti akan kita teruskan bahkan kita tingkatkan. Demikian pula juga Pak Jokowi maupun yang terakhir Pak Heru ya. Termasuk juga mungkin kalau kita lihat nanti ada yang program-program Pak Gubernur sebelumnya juga ya. Makanya kita juga nanti pasangan Rito ini akan silaturahmi ke para mantan Gubernur ya. Kemarin kan Pak Rito kami sudah ke Pak Fokke kan ya Pak Fokji Bowo. Jadi nanti kita akan teruskan ke mantan-mantan Gubernur dan kita ingin masukkan untuk kebaikan Jakarta. Karena yang akan merasakan ini manfaatkan Rakyat Jakarta sendiri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.